Intro Satu lagi, sepeda keluaran terbaru dari Scott Bicycle Berjenis gravel, sepeda yang satu ini diberi nama Scott Solace Tidak hanya sebagai sepeda gravel konvensional, sepeda yang satu ini juga masuk dalam jajaran Scott E-Ride Itu karena sepeda yang satu ini menggunakan motor sebagai tenaga bantuan penggeraknya teman-teman Dan untuk pemilihan motornya, hmm sepertinya sudah langganan banget nih beberapa pabrikan besar menggunakan merek motor dari TechU Bukan sebuah keanehan, kenapa belakangan ini banyak sekali pabrikan sepeda yang menggunakan motor dari TechU Meskipun boleh dikatakan, torsinya tuh gak gede-gede banget teman-teman Yang mana hanya memiliki torsi maksimal yaitu 50 Nm saja Tapi yang menjadi alasan utama kenapa merek-merek besar menggunakan motor dari TechU Adalah karena mengenai beratnya yang sangat ringan teman-teman Yang tentu saja akan sangat membantu dalam mengurangi bobo total dari sebuah sepeda Dimana rata-rata saat ini pabrikan sepeda menggunakan rangka dari material karbon Kemudian jika membaca di website resminya Scott Solace yang dipasangkan dengan motor bermerek TechU ini Juga memiliki routing kabel yang spesial teman-teman Dimana panjang kabel yang diulur ke bagian top tube juga sudah disesuaikan Agar dapat memaksimalkan fungsi dari motor TechU ini Kemudian mengenai mounting atau dudukan dari motor TechU ini Juga dibuat khusus Dimana pada bagian bawah frame Scott Solace ini memiliki ketebalan yang berbeda teman-teman Tujuannya agar dapat melindungi motor lebih baik Dan terlihat juga pada bagian bawahnya ini juga memiliki pelindung khusus teman-teman Yang juga berfungsi sebagai pendingin Mengenai geometrinya sendiri boleh dikatakan Scott Solace ini tidak memiliki geometri unik atau yang berbeda dari kebanyakan sepeda gravel lainnya Akan tetapi jika kalian perhatikan dengan detail Sepeda yang satu ini tuh memiliki tire clearance yang cukup lebar teman-teman Yang mana untuk ban bawaannya sendiri menggunakan ukuran 700x38 dan menggunakan merek Swalby Tapi jika kalian baca di website resminya Untuk ukuran ban ini bisa di upgrade sampai dengan 700x50 Wow gede banget Karena geometrinya yang gak begitu gravel banget juga Sepeda yang satu ini juga bisa kalian convert menjadi sepeda road bike teman-teman Hanya dengan mengganti bagian drop barnya dan juga mengganti jenis bannya Hal ini sangat terlihat jelas pada video promosi dari Scott Bicycle Lanjut pembahasan mengenai motor TQ ini teman-teman Yang mana pada bagian LCD monitornya seperti tidak memiliki perbedaan Dari seri-seri TQ yang dipasangkan ke sepeda dari merek pabrikan lainnya Jadi boleh dikatakan LCD monitor ini tuh universal teman-teman Dan tampilannya ya gitu-gitu aja Tapi mungkin ini adalah karena produk pertama dari TQ Jadi boleh kita maklumi ya Dan sepertinya kedepannya TQ juga akan melakukan beberapa upgrade Kemudian gak kalah penting yaitu pada bagian groupsetnya teman-teman Sepeda yang satu ini juga sudah support untuk menggunakan groupset electrical teman-teman Jika kalian membaca di website resminya Sepeda yang satu ini tuh disediakan beberapa merek groupset Seperti SRAM dan juga Shimano Kemudian warnanya juga gak cuma kuning yang satu ini teman-teman Masih ada beberapa warna menarik lainnya Dan bisa kalian cek langsung di website resminya ya Kemudian selain versi yang tanpa menggunakan mudguard Sepeda yang satu ini juga dapat kalian beli secara full bike Yang juga sudah menyertakan mudguard pada bagian depan dan juga belakang Mungkin sekian dulu informasi yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Dukung terus channel Aditya 92 Agar senantiasa dapat berbagi informasi yang bermanfaat buat kalian So, gue Ditya 92 pamit dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!